Halo guys, gue Zla Winters dan selamat datang di video ini Di video kali ini gue pengen bikin guide seputar raid break guys Dan ya, gue juga pengen ngebagiin sedikit kesalahan gue gitu ya Yang mungkin bisa kalian hindari Jadi kalian mungkin gak akan ngelakuin hal yang salah kayak gue gitu Dan seperti biasa sebelum lanjut nonton videonya Jangan lupa di like dan di subscribe dulu guys Buat kalian yang belum like dan belum subscribe Oke, let's go Oke, jadi gue akan ngebahas seputar raid break Dan sebenernya apa tujuan utama kalian tuh punya raid break ya Jadi raid break ini adalah hal yang penting banget Setiap elemen tuh bakal ada hero Atau bakal ada karakter yang bisa nge raid break Alias nge shield break ya Contohnya untuk overpower kita punya Genos Untuk asal kita punya si zombie man ya Untuk technical punya atomic samurai Dan untuk moral belum ada sekarang ini Untuk hero SSR-nya Nah, sedangkan hero SR-nya disini ada Lily untuk technical Ada Stinger untuk moral Dan ada Mustachio untuk overpower guys Nah, jadi kenapa ada karakter-karakter khusus gitu ya Untuk nge shield break Sebenernya banyak gunanya guys Kayak di combat maelstorm guys ya Ini kalau misalkan kalian tuh punya shield breaker yang bagus Beserta arms-nya ya Karena kalau misalkan kalian tuh pengen ngejadian Char to shield breaker yang bagus ya Itu tuh harus punya arms-nya Nah, itu adalah hal Salah satu kesalahan gue gitu Yang gue lakukan di game ini Jadi sebenernya kayak ada beberapa kesempatan Kayak gue mendapatkan arm SSR ya Kayak dari yang gerisan pertama kali itu Terus ada beberapa karakter juga Beberapa SSR juga yang gue split gitu ya Nah, kesalahan gue adalah Gue gak memfokuskan ke arms dari shield break guys Atau red breaker Jadi, menurut gue guys Kalian tuh harusnya Pastiin kalau shield breaker kalian tuh punya arms-nya Arms SSR-nya Karena itu yang paling ngebikin Char kalian tuh bisa survive di simulasi bencana yang legend Atau di maelstorm guys Nah, kesalahan gue disini adalah Gue gak ngambil arms SSR-nya guys Yang Genos belum ada Zombieman pun belum ada Jadi, untuk di banner gue ini Entah kenapa gue selalu dispam hero guys Jadi, hero gue tuh udah banyak banget Hero gue lengkap Terus, Feng P1 Zombieman P1 dan segala macem Jadi, gue tuh terlalu dispam sama hero Yang mengakibatkan gue gak punya arm SSR Yang bisa gue tumbalin gitu guys Nah, jadi kenapa arm SSR dari shield breaker tuh penting banget guys Karena, kalau misalkan kalian lihat di arm skill-nya guys Ini tuh, kalau misalkan kalian nge-build shield breaker ya Entah itu si Genos atau si Zombieman Ini contohnya gue punya gitu ya Karena gue gak punya Atomic Samurai gitu Skill-nya ini kalau misalkan kalian lihat Untuk allies ya Untuk party bisa mendapatkan 40% dari si karakter tersebut Composer Reduction Kalau misalkan kalian tuh nge-build Genos atau Zombieman Atau Atomic Samurai Pokoknya semua shield breaker ya Kalian tuh pasti nge-gedein banget Raid break Dimana bakal gede banget start Composer Reduction-nya Kayak ini Zombieman gue ada di 5100 Terus di Genos gue ada di 4500 gitu guys Nah, ini tuh belum pake arm Nah, jadi si Composer Reduction tersebut tuh guys Itu tuh bakal dibagi ke seluruh party guys 40% Jadi, logikanya 4 party kalian tuh bakal Composer Reduction tuh bakal lebih gede gitu guys Daripada yang seharusnya Yang mengakibatkan bakal ngebikin Musuh tuh cepet banget break-nya guys Jadi, sebenernya disini kuncinya guys Dan belum lagi guys Gak cuma itu doang Kalau misalkan kalian tuh pake 2 hero yang sama Misalkan kalian tuh pake Zombieman Terus gue punya si Tatsumaki gitu ya Dimana attack tipenya tuh sama gitu guys Nah, itu tuh bisa Si 40% itu berubah jadi 100% guys Jadi, efeknya tuh bukan 40% Tapi 100% Untuk Attack tipe yang sesuai sama si shield breaker ya Itu alasannya kenapa gue bilang Kita tuh perlu banget sebenernya Shield breaker di tiap attack tipe Gara-gara ini sebenernya guys Dan gak cuma itu Ketika lagi nge-case Juga bisa langsung nge-deal 2000% Zombieman Composer Reduction Sebagai Composer Damage Ke target guys Jadi, ini zombieman Karena gue contohnya di zombieman gitu ya Jadi, langsung nge-deal 2000% Composer Reduction Jadi, udah pasti Auto-break sering banget guys Kalau misalkan kalian tuh punya Arm SSR ini Dan, lagi-lagi gak cuma itu ya Ketika si target tuh lemah sama attack tipe-nya ya Kayak misalkan ini gue lagi pake zombieman Terus si instance-nya tuh kayak lemah sama shield Ini tuh ya Si damage-nya tuh ya Dikali 5 guys Jadi, kalau misalkan ini 2000% Dijadiin 10.000% Itu alasannya Kenapa rate break penting banget Dan itu salah satu kesalahan gue guys Jadi, sebenernya gue pernah Mendapatkan 2 kali kesempatan ya Buat ngambil ini sebenernya Si arm sini Yang pertama itu adalah SSR gratis yang Di awal game ya Kita kan dikasih SSR gratis Nah, itu gue Gue ambilnya SSR si Feng Karena gue kan waktu itu ngefokusin banget Ke Feng Dan gue belum dapet si zombieman gitu Nah, berikutnya juga Gue sempet nge-pecahin Arms-nya puri-puri Kalau gak salah Tapi, gue tuh Tukernya ke yang lain guys Ke Metal Knight Kalau gak salah gue tukernya guys Kayak gitu Jadi, gue gak tuker ke zombieman Atau ke Genos Dan, ketika gue dapet arm SSR Cetamo Juga gak gue pecahin Malah gue pake Yang sebenernya harusnya Kayaknya lebih baik dipecahin Dan ngeduluin Si shield breaker Shield breaker ini deh guys Jadi, ya Itu dia Itu adalah kesalahan gue Sampai sekarang Gue kesusahan banget ya Walaupun Build gue tuh udah maksimal P1-an gitu ya Char-char P1 PL 13.000 14.800 Gitu ya Segituan lah Tapi, gue kesusahan banget guys Di Milestorm Dan juga Di simulasi yang Legend Ini di Combat Milestorm ya Seharusnya gue gak ranking segini ya Seharusnya gue gak ranking 9 Kalau misalkan gue tuh punya RMSSR Disini gue ranking 9 2.300.000 Sampai ranking 8 Dan gue cuma bisa mendapatkan Poin 2.200.000 Gitu guys Dan gue di ranking 9 Dimana gue gak nambah poin Ya, mendingan ya Maksudnya Minimal gue gak minus lah ya Cuman ya Gue gak nambah poin Buat minggu ini Jadi, gue bisa naik ke Tiger Slider 3 Minggu depan gitu guys Karena minggu ini Gue gak akan naik kelihatannya guys Dan Gak cuman di Milestorm ya Gue kesusahan Gue juga kesusahan Di simulation device yang legend guys Jadi, di simulation device yang legend ini tuh Susah banget guys Dan menurut gue disini Jadi core banget ya Shieldbreaker Dan gue selalu lemah Di tempat yang gak ada Shieldbreaker-nya sesuai sama attack tipe gue guys Contohnya ini di Yang Si closet ini ya Yang bakal nge-summon 2 biji itu Dia tuh Kayaknya lebih gampang Kalo misalkan kalian tuh punya Atomic Samurai Beserta armsnya Karena Nge-breaknya lebih cepat Ngeluarin Composure Damage sekaligus ya Jadi, akan lebih mudah banget gitu guys Dan ada juga di beberapa Stats tertentu gitu guys Kayak contohnya ini yang Legend sekarang ya Ini Yang Stats paling pertama guys Dimana ini tuh Kalian harus nge-break dulu Baru bisa nge-damage Bayangkan kalo misalkan kalian tuh Gak punya Shieldbreaker yang sesuai Sama attacknya Jadi, kalian wajib banget Gedein Genos Wajib banget gedein Shieldbreaker Tujuannya tuh buat ini guys Dan gak cuman ini ya Ini kebetulan aja Lagi weak-nya tuh overpower gitu Jadi Mungkin aja nanti ada yang Weak-nya moral Weak-nya technical gitu ya Weak-nya assault Untuk yang nge-sealt break ini guys Jadi Kayak hampir Mustahil gitu ya Kalian tuh nge-beresin Kecuali kalian tuh P6 Atau P5 gitu ya Di PS-nya Jadi, kalian gak perlu nge-break pun Atau break-nya lambat pun Damage-nya nyusul gitu Tapi kalo misalkan kalian damage-nya pas-pasan P1, P2 gitu ya Dan kalian gak punya breaker yang bagus Buat stat-stat ini Ini bakal Kesusahan banget sih Menurut gue Bakal bener-bener susah guys Jadi Disini Penting banget sih Shieldbreaker itu guys Ya, jadi Ada beberapa orang yang bilang Gak mesti Buat punya Shieldbreaker Setiap attack tipe Kayak misalkan kalian Udah punya Genos Gak perlu lagi naikin Zumbieman Atau kalian tuh Udah naikin Zumbieman Gak perlu lagi Naikin Genos Menurut gue Salah guys Kalian tuh harus naikin dua-duanya Karena kalian tuh Perlu dua-duanya guys Trust me guys Jadi apalagi kalo udah Masuk ke endgame content gitu ya Dan si Simulasi legend tersebut tuh Bakal reset gitu Bakal ini guys Bakal Ngeganti lagi gitu Statusnya Di Bulan depannya lagi guys Di setiap 2 bulan Jadi Bakal rotasi terus Kalian bakal membutuhkan Semua Attack tipe Shieldbreaker guys Nah cuman Sebenernya Serba salah juga ya Sebenernya dilema juga guys Kalo Misalkan kayak Atomic Samurai kemarin gitu ya Dan resource-nya Gak ada buat ngambil Arms-nya tuh Kayak kurang banget Ini aja gue Shieldbreaker-nya punya Tapi kalo Arms-nya gak punya Tuh Gak signifikan gitu guys Ngebantu sih Sebenernya Cuman Gak Gak se-ngebantu Kalo kalian tuh Punya arms-nya Jadi untuk Shieldbreaker tuh Misalkan nanti ada Karakter shieldbreaker moral Saran gue Kalian ambil dulu Si karakternya Dan langsung Ambil arms-nya guys Sebelum ambil Sebelum mikirin P1-nya Untuk yang Shieldbreaker Kayak gitu Jadi ya Kedepannya tentu aja Ini gue nyimpen Currency ya Disini gue ada 37 ribu Dan disini Yang gue incer Adalah Shieldbreaker moral ya Jadi gue gak tau nih Kalo next Misalkan Kayak amai mas Gitu guys Gue gak tau Jadi ngambil Atau enggak ya Karena kayaknya Resource gue Gue akan pake Buat Shieldbreaker moral ya Yang entah Sonic Personnel Atau siapa ya Nanti Di lain hari Kayak gitu Dan ya Mungkin itu juga Bersiap pacaran kalian Saran gue Kalian fokusin Ke arms Ke build Dari shieldbreaker ya Kalian butuh DPS tetap Tapi kalian juga Butuh banget Shieldbreaker guys Karena itu bakal Jadi core banget Di beberapa Stats di endgame guys Kalo misalkan Kalian tuh punya Dan gak punya Bakal ngaruh banget Ke gameplay kalian Di endgame Karena ini udah Let game Dan udah susah Gitu ya Buat mendapatkan Sumber Arms gitu Dan ya mungkin Nanti Gue bakal fokus Ngegacha arms Jadi kalo misalkan Gue dapet Yang SSR yang Off pun ya Yang gak kepake Gue bakal split Gue bakal fokus Naikin ke Genos Dan ke Zombieman Kayak gitu Jadi bener-bener Fokus ke Shieldbreaker arms Kalo misalkan Kalian tuh udah Punya hero nya Dan Mungkin bisa kalian Pikirkan juga ya Misalkan kalian yang Nabung Silver kayak gue Kalian tuh bisa Ini guys Bisa simpen Untuk Shieldbreaker moral Karena Shieldbreaker moral tuh Belum ada guys Jadi gue yakin Dekat-dekat ini Pasti bakal rilis Karena mungkin Kita bakal Butuh ya Di Milestorm Dan di Legend Bakal reset Kayak gitu Dan oke Kayak gitu ya Video kali ini Thank you yang nonton Jangan lupa Di like Dan di subscribe Dan sampai ketemu Di video gue yang lain See you guys Bye